Oke, ketemu lagi bersama saya, Heria Rifin, dan ini adalah video keempat dari tutorial bagaimana membuat akun Google My Business. Dan di video keempat ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengoptimasi akun Google My Business kita yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti apa cara optimasinya? Simak terus video ini. Ya, jadi ketika kita sudah membuat akun Google My Business, maka langkah selanjutnya adalah mengoptimasinya. Banyak sekali di antara kita, kadang-kadang nih ya, bikin aja nih, bikin akun, kemudian habis itu sudah ditinggalkan tanpa dioptimasi. Apakah bisa muncul di Google? Ya bisa, tetapi tentunya akan kalah bersaing dengan akun-akun yang lainnya yang dioptimasi. Jadi pertanyaannya adalah, apa saja sih yang dioptimasi? Mari kita lihat apa saja yang dioptimasi dan seperti apa caranya. Oke, pertama kita buka akun Google My Business kita yang sudah kita buat. Kita masuk ke google.com, lalu klik yang di bagian sini. Nanti ada profil bisnis di sini, tinggal klik saja. Nah, di sini nanti akan terlihat semua akun kita, yang kita buat melalui Gmail yang ini ya. Saya menggunakan akun Gmail yang ini, dan di sini ada beberapa toko atau beberapa listingan dari Google My Business kita. Nah, hari ini saya coba mau mengoptimasi yang kemarin baru saya buat, yaitu toko mainan edukasi. Nah, caranya tinggal klik saja. Nanti akan diarahkan masuk ke dashboardnya pengelola profil bisnis. Nah, tampil saja seperti ini. Nah, ini baru saya buat kemarin, dan ini belum dioptimasi sama sekali. Lalu pertama, apa sih yang perlu dilakukan atau perlu di-edit, di-setting di dalam dashboard ini? Yang pertama adalah kita lari ke bagian info. Jadi, kita lari ke bagian info. Ini kita lengkapi dulu informasi dari profil bisnis kita. Oke, yang pertama toko mainan edukasi sudah, kemudian alatannya sudah, tambahkan area layanan. Nah, area layanan ini apa? Area layanan ini adalah area mana saja yang mencakup daripada tempat bisnis kita. Misalnya, saya ada di Bekasi Utara. Di Bekasi lah, secara khusus gitu ya. Apakah mau mengarah kota mana? Misalnya Jakarta Timur. Saya masukkan Jakarta Timur gitu ya. Jakarta Timur. Cari Jakarta Timur. Nah, ini bisa mainkan. Kemudian, misalnya mana? Cikarang misalnya. Oke, misalnya tambahkan layanan. Cikarang. Tadi Jakarta Timur belum kesempatan. Jakarta Timur. Apalagi misalnya Depok boleh. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi, layanan adalah, apa, tambah area layanan adalah supaya bisnis kita pasti bisa dilihat sama orang-orang yang masih tercakup di area layanan yang kita masukkan tadi. Nah, kalau sudah, kita klik terapkan. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tambahkan jam buka. Nah, ini juga penting. Ini kita perlu tambahkan jam buka minggu, misalnya tutup. Yaudah, Senin buka. Selasa buka. Rambu buka. Kamis buka. Jumat buka. Sabtu dan Minggu libur. Misalnya seperti itu ya. Nah, lalu setelah harinya, kita juga harus menuliskan jam buka dan jam tutupnya. Misalnya, buka 24 jam. Atau adalah jam tertentu. Misalnya kita sesuaikan dengan jam bukanya ya. Jam 9 sampai dengan jam 18 misalnya. Oke. Sudah. Jam 9. Kita copy-paste saja supaya cepat. Kemudian tutupnya sama jam 18 setiap hari. Oke. Jadi, saya melakukan setting jam buka dan jam tutupnya adalah Senin sampai dengan Jumat. Buka dari jam 9 sampai dengan jam 18 sore. Jadi, kalau sudah, tinggal tarapkan. Oke. Sekarang jam buka dan jam tutupnya sudah. Apakah ada jam buka lainnya? Misalnya ada jam khusus. Kalau saya tidak, ya tidak perlu. Jam buka lainnya atau jam khusus saya tidak. Masukkan nomor handphone. Sudah. Kemudian tambahkan situs. Ya. Silahkan masukkan situsnya. Kalau misalnya tidak memiliki situs atau website, bisa masukkan link akun Instagram, link akun Facebook, atau social media yang lainnya bisa dimasukkan. Oke. Selanjutnya, apalagi yang perlu dioptimasi, selanjutnya adalah Anda harus, selanjutnya adalah kamu harus memasukkan deskripsi dari bisnis kamu. Caranya bagaimana? Caranya ada di bagian tambahkan deskripsi bisnis. Nah, kita klik saja di sana. Nah, di sini kita buat deskripsinya. Jadi, dibuat dulu di notepad. Deskripsinya sesuai dengan kata kunci yang sudah kita riset. Kalau kamu belum tahu caranya riset kata kunci, bisa lihat video sebelumnya ya. Yang membahas mengenai bagaimana cara riset kata kunci. Nah, karena saya sudah menyiapkan deskripsinya, maka saya akan tinggal copy paste saja. Saya akan taruh di sini. Nah, pada dasarnya yang paling penting adalah, pertama kita menjelaskan mengenai produk dan jasa yang kita jual gitu ya. Ada di bagian paling atas seperti ini. Saya bilang, toy comics toko main edukasi murah di Bekasi. Ada kata kunci toko mainan edukasi murah di Bekasi. Kemudian ada kata distributor mainan edukasi anak. Usia 8 bulan sampai 7 tahun. Nah, ini kata edukasi, mainan, anak, dan sebagainya ini tetap saya masukkan karena ini adalah sebuah kata kunci. Lalu, di paling bawah, nanti kita juga bisa masukkan beberapa kata kunci yang memang sudah kita bilik gitu ya. Seperti mainan anak. Usia 1 tahun, 2 tahun, anak, teka, paut, balita, dan sebagainya saya masukkan di paling bawah. Oke, kalau sudah kita taruhkan. Oke, nah ini sudah. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan, dibuka pada bulan apa, tanggal berapa ini bisa dimasukkan. Ini saya sudah masukkan. Yang terakhir adalah kita bisa memasukkan foto, menambahkan foto dan logo dari profil bisnis kita. Yang pertama adalah logo. Kita ambil logonya dulu. Jadi pastikan, kalau kamu belum punya logo, silakan buat logo. Gampang, bisa di-canva, bisa di-photoshop, dan lain sebagainya. Yang pasti buat sesenderahnya mungkin logo kalian. Kalau sudah, terapkan logo. Ini hanya contoh saja ya. Oke, selanjutnya adalah sampul. Sampulnya mau yang seperti apa? Oke, saya mau sampulnya yang ini misalnya. Jadi, disiapkan beberapa foto yang menurut kamu itu bagus gitu ya. Terbaik untuk bisa dipasang di sini dan akan dilihat oleh calon pelanggung kamu. Nah, kemudian interior. Interior, saya coba pilih yang ini. Oke. Kemudian exterior. Tinggal kita ikutin saja ya. Exterior, saya pilih yang ini saja. Karena saya tidak ada gambar exterior, saya coba pakai contoh yang ini saja. Oke, video. Nah, video kalau memang punya video, silakan masukkan video di sini. Oke, untuk foto sudah dimasukkan semua. Selanjutnya apa lagi, mas? Nah, selanjutnya adalah produk. Jadi, ada di bagian sini. Di bagian bawahnya foto. Nanti ada produk. Kita klik produk di sana. Nah, kita bisa membuat halaman produk seperti toko online atau seperti yang ada di marketplace di dalam akun MyBusiness kita. Kita coba seperti apa caranya. Klik mulai. Kemudian kita bisa pilih foto. Siapkan dulu foto dan deskripsi dari produk tersebut ya. Yang saya sudah siapkan. Yaitu pertama misalnya ini. Oh, iya. Saya ambil lupa. Sebelum kita meng-upload semua fotonya. Kalau bisa, foto-foto yang akan kita upload ini kita rename dulu nih. Caranya adalah kita selek foto yang akan tadi dimasukkan misalnya. Masukkan kata kuncinya misalnya. Nah, ini kan sudah muncul semua. Namanya sudah berubah. Nah, ini baru nanti bisa di-upload gitu ya. Di-upload ke akun Google MyBusiness kita. Kenapa? Kenapa harus di rename? Supaya gambar juga memiliki kata kunci. Karena ada juga orang yang mencari produk melalui Google Gambar. Nah, ketika mencari Google Gambar maka produk kita juga akan muncul. Kita lanjut. Mulai. Oke, produk kita pilih fotonya. Misalnya yang ini. Oke, nama produknya apa? Saya coba yang. Nah, ini ya. Ini deskripsi ini sudah saya siapkan. Jadi tinggal copy paste saja. Nama produknya dan deskripsi produknya. Maaf, deskripsi produk. Dan ini nama judulnya. Kemudian kategori baru bisa misalnya mainan edukasi. Kenapa? Kita masukkan kata kunci di sini. Boleh. Harganya berapa? Misalnya Rp. 145.000. Misalnya SPP ya. Lalu tambahkan tombol. Tombol. Tombol apa? Tombol beli misalnya. Ini bisa pesan online. Beli. Pelajari lebih lanjut. Dapat kembang mudah dan sebagainya. Kalau saya biasanya ya sudah. Pesan online atau beli. Misalnya saya beli. Nah, beli ini larinya ke mana? Misalnya ke WhatsApp kita. Ya sudah kita tulis. Apa namanya? Link WhatsApp kita. Misalnya wa.me. Garis miring. Garis miring. Garis miring. Garis miring. Garis miring. 8. 18. 18. 813. 813. 731. Jadi kalau di cleaning langsung terhubung ke WhatsApp. Saya gitu ya. Simpan. Oke. Nah ini mainan satu contoh. Cara membuat produk di sini ya. Nanti ini tertunda. Jadi diverifikasi dulu sama Google. Kalau tidak mengandung kesalahan atau menyelahi aturan akan ditampilkan. Oke, selanjutnya ya tambah lagi produknya. Misalnya saya tambahkan satu lagi ya. Yang ini. Oke. Nah yang satu lagi deskripsinya sudah saya siapkan juga. Nah ini bisa langsung dimasukkan di deskripsi dan namanya ya. Oke. Mana namanya? Nah ini buku. Nah misalnya kategori baru. Saya mau bikin kategori baru. Buku edukasi misalnya. Angkat. Oke. Harganya berapa? Misalnya harganya Rp75.000. Oke. Tambahkan opsional. Beli. Seperti biasa. WA.me. Tabis miring. Rp75.000. Misalnya seperti itu ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan nomor handphone WhatsApp kalian semua. Nah. Ini adalah contoh bagaimana cara membuat produk di Google My Business. Dan ini adalah salah satu optimasi ya. Supaya Google My Business kita muncul di halaman utama Google. Nah. Selanjutnya apa? Sebenarnya ada satu lagi yang paling penting dari semuanya. Ya bukan paling penting dari semuanya. Semuanya penting gitu. Dan tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting juga. Yang bisa mengangkat task daripada profil bisnis kita di Google. Yaitu. Ulasan. Nah. Ulasan ini nanti bisa kita. Banyak cara ya. Bagaimana caranya. Bisnis kita ada ulasannya dan sebagainya. Nanti akan dibahas di video. Selanjutnya. Oke. Oke. Nah. Itu adalah cara mengoptimasi beberapa settingan yang ada di dalam Google My Business kita. Tadi sudah kita optimasi di bagian info. Kemudian ada di bagian jam buka. Kemudian deskripsi. Foto. Dan yang terakhir adalah produk. Nah. Sekarang kita mau lihat nih penampatan daripada akun kita. Kita bisa klik di sini. Coba diperlukan surat. Oke. Nah. Nah. Ini adalah punya-nya kita nih ya. Punya kita. Kok fotonya belum muncul mas? Karena tadi fotonya masih di verifikasi dulu ya. Kalau untuk logonya sudah muncul di sini. Ini adalah alamatnya. Ini ada deskripsi dan sebagainya. Oke. Nah. Itu adalah cara bagaimana mengoptimasi akun Google My Business kita. Nah. Selanjutnya apa lagi mas yang bisa dioptimasi? Oke. Kita lihat dulu ya. Jadi kita masuk ke dashboard lagi. Nah. Di sana sebenarnya ada satu lagi yaitu postingan. Nah. Kita bisa melakukan atau menulis postingan. Ya. Satu hari sekali lah. Atau satu hari dua kali. Supaya akun kita juga semakin naik gitu ya. Semakin bagus di mata Google. Nah. Postingan ini ada beberapa ya. Pertama ada postingan tentang COVID. Kita bisa menuliskan tentang COVID. Kemudian tentang penawaran. Kemudian tentang produk. Tapi sudah. Kemudian yang terakhir adalah tentang yang baru. Misalnya. Oh ya. Ada satu lagi. Acara. Misalnya kita mengandain bazar, event, dan tertentu. Kita juga bisa membuat postingan di sini. Jadi ada judul acara. Tanggal mulai dan tanggal akhir. Kemudian yang baru. Misalnya ada produk baru. Kita bisa masukkan di sini. Atau ada promo-promo terbaru. Kita masukkan di bagian penawaran. Ini adalah salah satu juga. Supaya. Salah satu optimasi juga. Supaya akun kita juga muncul di halaman utama Google. Nah ini sebenarnya mudah sama sekali mudah. Misalnya untuk postingan COVID gitu ya. Saya tulis seperti ini misalnya. Toko kami. Nah misalnya. Toko kami. Sudah menerima kunjungan dari para pelanggan. Semua karyawan kita sudah dipaksin lengkap. Dimohon para pengunjung terus menerapkan protokol kesehatan. Kesehatan dan memakai masker misalnya gitu ya. Terima kasih. Nah ini bisa seperti ini. Bikin postingan mengenai COVID gitu ya. Begitu juga nanti penawaran. Kemudian yang baru. Nah acara itu bisa tinggal di otak-atik aja. Itu mudah sekali seperti kamu posting di Facebook atau Instagram gitu ya. Semudah itu gitu. Nah. Ya sudah. Ini adalah sedikit cara bagaimana mengoptimasi akun Google kita. Dan setelah ini akan ditinjau dulu sama si Google gitu dengan mereka. Kalau tidak menyalahi aturan maka postingan kita, foto kita, dan semua yang informasi kita masukkan tadi. Akan ditampilkan di akun kita. Dan selanjutnya. Ketika ada orang yang mencari maka akun kita akan muncul di halaman utama Google. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa lihat video sebelumnya. Mengenai penjelasan daripada Google My Business. Cara riset kata kunci dan cara daftar Google My Business. Dan ini adalah video terakhir. Yaitu video cara mengoptimasi akun Google My Business kita. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Nama saya Harry Harifin. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.